Intro Peristiwa penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di Nagori, Karang, Rejo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban Marasalem Harahap yang merupakan wartawan media online di pemantang Siantar, Sumatera Utara, ditembak di dalam mobilnya yang hanya berjarak 300 meter dari lokasi rumahnya saat dalam perjalanan pulang. Marasalem Harahap kemudian dibawa warga ke rumah sakit Vita Insani, pemantang Siantar. Namun akibat luka tembak yang cukup parah pada bagian paha, Marasalem Harahap meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Usai diotopsi, Marasalem Harahap kemudian dimakamkan di TPU di Jalan Rakuta Sembiring, pemantang Siantar. Sementara itu pihak Polres Simalungun yang dibantu Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara langsung melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Baik, saya rakan-rakan media bahwa hari ini kami di-backup oleh Polda Sumut. Dalam hal ini dari pus lapor dari Polda Sumut dan pada saat ini dibimbing langsung oleh Kapus Lapor, Pombos Pirdaus. Jadi kegiatan saat ini masih melakukan pengumpulan alat bukti, kemudian yang rakan-rakan saksikan. Tim masih bekerja. Dan sekali lagi, saya minta rakan-rakan bersabar. Kita berdoa semoga rakan-rakan ini segera terungkap. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita melaporkan. Sampai jumpa.